Pertama, kita tingkatkan ekspor kita, kita tingkatkan perutup kita. Makanya, semuanya sudah kita tidak berharap banyak dari salam burung. Ini salah satu contoh, contohnya Pulau Jawa yang dulu pulau fisik terbesar, yang bisa 100 tahun lebih, sekarang sudah terutupnya ini. Jadi, kalau memang itu bisa dikonserve, suatu daerah tetap menjadi daerah yang alami dan subur, masih banyak hutang yang akan rusak dan produksinya bisa turun sangat drastis. Karena cukupnya sama lingkungan hidup. Sekarang, kita melihat kompleks itu memang tidak gampang seperti yang kita bayar, dan sebab ini kompleksnya akan berusaha sebisa mungkin, kerjasama dengan pandas usaha, dalam hal ini pertanian, perdagangan, sehingga setidaknya produk salam burung ini untuk jangka waktu ke depan tidak terlalu. Kemudian yang kedua, ada peraturan daerah, yang nanti kita tutup bareng antara pemerintah daerah negeri, pertanian, perdagangan, dan... Terima kasih, Pak. Selalu dipikirkan, kalau orang makan salam burung walet itu, imun sistemnya naik, jadi dia nggak gampang kena sakit. Terutama untuk yang sakit-sakit pernafasan, termasuk sekarang yang COVID itu. Yang kedua, tentunya, jadi kenaikan imun sistem, dan katanya awet mudah, sebab terjadi pergantian epidermis. Epidermis itu kulit yang atas itu lebih sempurna, dan melangsang terjadinya kolagen. Kalau sudah tua, kolagen itu makin berkurang, kenyalan kulit itu berkurang, tapi sekarang dengan adanya penelitian kelihatannya begitu. Dan yang sangat penting sekarang itu, dengan ditemukannya sialik asid itu, bukan diketemukan, sekarang ditonjolkan kemampuan sialik asid untuk membentuk otak manusia atau otak apapun juga lebih sempurna. Jadi karena itu, orang kalau di China merasa, oh iya, gimana supaya anaknya pinter. Dari mulai janin umur 3 bulan, dia sudah dikasih makan sarang burung. Kelihatannya itu yang terakhir yang menjadi, apa namanya, sesuatu yang masih didorong melihat penelitian. Dan sekarang ternyata penelitian-penelitian, sebagian sudah membuktikan itu. Tapi sama binatang, seperti tikus, segala macam begitu ya. Tapi kalau manusia sendiri, mungkin penelitian itu masih butuh waktu. Untuk ekspornya selain China, ada lagi Pak? Banyak. Jadi ada puluhan negara, tapi yang paling besar memang China. Dan sebagian negara itu menjadi negara ketiga, seperti kalau saya sebut Hong Kong atau B6, yang akhirnya ujung-ujungnya di re-export masuk ke China. Bilalannya apa sih, Pak?